welcome back to my channel pelaut pemula gimana kabar kalian semuanya hari ini semoga kalian selalu sehat selalu dan semoga selalu memberikan kerja yang dimancang oke kita hari ini mau membahas info penting nih mengenai ujian komprehensif bagi temen temen yang akan mengikuti pascal jadi disini saya akan memberikan gambaran untuk jurusan teknik yang jurusan analogik ada disini ya kalian bisa cek video terbaru nah yang pertama adalah kelistrikan jadi kelistrikan ini kalian akan membuat sedikit rangkaian seperti itu nah yang kedua adalah main engineering nah main engineering ini seperti kalian menghidupkan main engine tapi dalam ruang simulator nah yang untuk ketiga yang terakhir adalah ujian pesan atau biasa disebut dengan ujian wawancara jadi untuk ketentuan teknik ujiannya ada tiga tapi mapelnya ada empat dua mapel terakhir ini disatukan menjadi wawancara jadi ketiga ini mari kita beda satu persatu untuk masing-masing mapel hari ini nah kita mulai dari yang pertama nih yaitu ujian kelistrikan untuk ujian kelistrikan ini dan nanti kalian akan membuat suatu rangkaian sampai lampu yang ada disana menyala nah untuk rangkaiannya ini masing-masing dari teman-teman beda ya karena disana ada banyak rangkaian jadi nanti dari periode 1 periode 2 periode 3 ini biasanya rangkaiannya berbeda jadi kalian gak bisa tuh mengandalkan tanya teman ataupun mencari informasi kalau ini pasti keluar gak bisa yang terkini kalian memahami dari sini ke sini kalau kalian jangan rangka rangkaiannya kalian harus bahar kalau ini harus disampai kesini ataupun yang lainnya nah untuk sistem ujian kelistrikan ini jadi kalian nanti akan dibagi untuk beberapa kelompok misal kalau saya saat itu 30 orang dibagi menjadi 3 kelompok nah untuk 3 kelompok ini nanti kalian akan masuk ke ruangan 5 orang 5 orang dan nanti 5 orang 5 orang ini akan lebih waktu nah untuk waktunya nanti maksimal saat saya 7 menit ketika kalian bisa menyelesaikan ujian tersebut kurang dari 7 menit berarti kalian lulus tapi ketika kalian lebih dari 7 menit maka kalian akan mengulang lagi nah untuk yang level kedua ini ujian komprehensif yang paling tegang menurut saya sistem untuk ujian ini adalah kalian di ruang simulator harus bisa sampai main engine ini hidup nah untuk sistemnya mulai dari bawah seperti pemanasan bahan bakar pompa oli menghidupkan auxiliary engine ataupun pesawat bantu yang lain nah nanti finalnya ketika main engine kalian hidup ketika main engine kalian hidup berarti kalian lolos tapi ketika main engine kalian belum hidup berarti kalian akan ditungguin sampai main engine kalian hidup dan nanti akan dibagi ini untuk beberapa orang juga kalian akan mengisi balas nah yang pertama pastikan buka si charge nah nanti nantian yang pertama buka si charge yang kedua menghidupkan kompa dan yang ketiga seterusnya nah nanti setiap step yang akan kalian lakukan ini akan berbeda orang ketika kalian akan masuk ke satu untuk menyelesaikan apa yang jadi tersebut nah untuk waktunya saat itu saya tidak beri waktu tapi dengan capapan main engine harus hidup tapi sudah tidak beri pelama-pelamaan ya karena nanti takutnya kalian akan pulang nah untuk ujian yang terakhir si pasca ini adalah ujian wawancara bisa disebut juga ujian wisan jadi kalian akan mengajak dengan bujian yang ada di PIB untuk kalian memberikan pertanyaan secara langsung kalau itu teknik pertanyaannya juga tidak lepas dari kamar mesin tapi nanti contohnya akan ditanya mengenai safety yang ada di kamar mesin apa ada habis itu sistem kerjanya bagaimana dan bagaimana cara kalian untuk mengoperasikan kamar mesin yang bantu atau menghidupkan managing ya pokoknya soalnya atau pertanyaannya berubah dengan kamar mesin kalian nah untuk ujian ini kalian harus percaya diri ya karena nanti kalian ketika nervous akan tidak bisa jawab jadi kalian mantap saja nah untuk sistem ujian ini nanti kalian akan digumpulkan di depan ruangan banyak barang-barang dengan orang-orang terlain nanti kalian akan menunggu panggilan untuk kejujian kalian nah ketika kalian masuk itu kalau saya saat itu ada 40 cent nah sekali langsung nanti berusia sendiri-sendiri kalian akan diberikan pertanyaan secara langsung dan tentu kalau wancaranya ini gak benar suka masih sekitar 7 menit lah 7 menit untuk satu orang nah misalkan kalian bisa menjawab ya kalian bisa pelajari materi-materi yang terlihat dunia karena itu sudah berlepas dari materi-materi yang sudah ujian kumpere yang sebelumnya tentang marine engineering dan tentang pernesinan bantu ya mencapai tentang kamar mesin lah pokoknya kalian harus pelajari tentang hal itu jangan kelupakan juga nih ketika kalian akan mengikuti ujian usahakan untuk selalu tepat waktu jadi kalian jangan sampai telat ketika kalian memasuki ujian jangan sampai telat usahakan kalian 15 menit sebelum ujian dimulai kalian sudah ditempat nah yang berikutnya jangan lupa menggunakan atribut yang lengkap harus berpakaian rapi intinya kedisipinan disini sangat penting jadi ketika ujian kalian memandang kalian ya dipandang inak seperti saat kalian masuk ke kampus kalian masing-masing nah kalau teknik ujiannya cuma kita itu ya ketika kalian sudah selesai semua maka kalian akan menunggu waktu sampai dengan pengumuman kalian nah jadi sekian nih kabaran mengenai Usian Comprehensive yang bisa saya ceritakan ke teman-teman semua semoga bisa jadi gambaran untuk teman-teman semua ya mengenai Usian Compreh ini nah jangan lupa nih tanya-tanya ke senior kalian siapa tahu ada pembaruan tentang maple ataupun ada antara-antara Facebook jadi kalian jangan berhenti cari informasi karena informasi yang penting untuk kalian siapa tahu kalian bisa mempersiapkan dengan ikatan ketika kalian memperkenalkan oke terima kasih telah menonton video ini jangan lupa dukung saya dan klik tombol subscribe dan berikan ke teman-teman kalian untuk menjadi keberadaan usian Comprehensive Assalamuala dan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati